Intro Menempuh perjalanan ke suatu wilayah untuk mengungkap sebuah cerita senjarah ataupun cerita misteri merupakan pengalaman tersendiri bagi kami. Setiap perjalanan yang kami tempuh selalu mendapatkan pengalaman serta pelajaran baru yang bisa kami ambil sisi positifnya dari setiap cerita yang kami dengar dari narasumber cerita. Rahasia dari setiap tapir cerita adalah tugas penting bagi kami untuk mengungkap dan memberikan informasi. Meskipun kami harus bekerja keras untuk menelusuri kisah apa sebenarnya yang belum pernah terungkap dan dipublikasikan ke kalangan masyarakat. Intro Untuk kembali mengungkap sejarah kali ini kami akan menuju ke sebuah bukit yang ada di kecamatan Simpang Rimba, tepatnya di desa gudang Kabupaten Bangka Selatan. Intro Masih ingatkah Anda pada video kami beberapa waktu lalu saat kami mengangkat sebuah sejarah tentang pelarian batin tikal yang diburu oleh pasukan Belanda yang akhirnya tertangkap dan dipotong rambutnya sebagai cara untuk melumpuhkan batin tikal. Ya, Bukit Nenek Bukit Nenek adalah nama dari sebuah bukit yang berada di desa gudang kecamatan Simpang Rimba, Bangka Selatan yang diidentifikasi sebagai tempat persembunyian batin tikal dari kejaran pasukan Belanda. Sebelum tertangkap batin tikal sempat bergerilya di kawasan Bukit Nenek ini dengan pasukan Belanda, batin tikal yang memperjuangkan rakyat bangka di bawah komando depati Amir, depati Bahrin, dan depati Hamzah memang terkenal mempunyai ahli strategi berang khusus, termasuk mengelabuhi musuh-musuhnya. Penasaran dengan tempat-tempat yang mungkin saja pernah dilewati oleh batin tikal, kami pun mencoba untuk mendatangi lokasi-lokasi di Bukit Nenek ini yang jaraknya kurang lebih 64 km dan memakan waktu 1 jam 30 menit dari pusat kota Bangkal Pinang. Sesampainya di desa gudang kami berhenti di SD Negeri 5 Simpang Rimba untuk mengawali titik awal perjalanan kami memasuki kawasan Bukit Nenek ini. Kendaraan yang betul saja tidak bisa masuk ke larang bukit, terpaksa kami tinggalkan di tepi jalan bersama 4 orang tim IAT. Kami pun melanjutkan perjalanan untuk mendaki Bukit Nenek, melewati jalan setapa untuk mencapai ke puncak bukit bersejarah ini. Medan terjal dan curam yang belum pernah kami kuasai menjadi kendala besar bagi tim IAT untuk menaklukkan bukit ini. Sesekali kami harus berhenti untuk sejenak melepas dahaga di tengah perjalanan kami. Rasa putus asa selama perjalanan kami mendaki Bukit ini hampir saja membuat kami gagal untuk mencapai puncak bukit. Sendak gurau kami sesekali hilang dan hanya menyisakan deru nafas yang memacu jantung kami selama perjalanan. Suasana alam liar yang kami rasakan mengingatkan kami betapa lelahnya pahlawan kita batin tikal ketika harus berlari dan bersembunyi di kawasan ini dari kejaran penjajah Belanda. Hutan belantara yang kami lewati ini terdapat batu-batuan besar di larang bukit yang menjadi saksi pendagian kami. Dengan menempuh perjalanan yang kurang lebih memakan waktu 30 menit dari kaki bukit, akhirnya kami sampailah di puncak bukit nenek ini. Menakjubkan rasa lelah kami akhirnya hilang seketika saat kami melihat pemandangan alam dari ketinggian bukit ini. Kuasa Tuhan yang maha besar yang telah menciptakan segala isi dunia terpapar jelas dan menjadi saksi keagungan sang pencipta alam semesta. Bukit nenek yang menjulang berhadapan langsung dengan curang ini mempunyai ketinggian kurang lebih 380 meter di atas permukaan laut. Dengan luas wilayah 3.149,69 hektare ini telah diidentifikasi sebagai tempat pelarian batin tikal yang akhirnya tertangkap pada masa penjajahan Belanda. Sejarah perjuangan yang telah dilakukan oleh batin tikal pada masa pergantian kepemimpinan dari Sultan Badaruddin kepada Radin Hasan. Pada saat itu diangkatlah Tumenggung Kertawijaya yang memimpin Bangka dan Tumenggung Kertawijaya mengangkat Bahrin sebagai depati juga. Pada masa itu diangkat pula lah jabatan batin di wilayah Bangka yaitu tikal sebagai batin di desa gudang kecamatan Simpang Rimba, Bangka Selatan. Setelah batin tikal tertangkap oleh Belanda kemudian rambut batin tikal dipotong oleh Mayer Dewi Beking yang kemudian membuat kekuatan dan kekebalan batin tikal musnah. Sekitika itu setelah berhasil memotong rambut batin tikal, Mayer Dewi Beking pun menderita sakit demam yang akhirnya meninggal dunia. Kambar lain mengenai kematian Mayer Dewi Beking pun masih ada kesimbang siuran, antara lain bahwa Mayer Dewi Beking tewas tersebar petir sesaat setelah memotong rambut batin tikal. Di puncak bukit inilah kita bisa melihat pemandangan alam dan luas, sepasang merah putih yang ada di atas bukit ini sebagai simbol kemerdekaan dan keberhasilan para pendaki untuk mengibarkan sangsaka merah putih sebagai lambak kemerdekaan bangsa Indonesia. Inilah keindahan bukit nenek yang ada di desa kudang kecamatan Simpang Rimba, Bangka Selatan yang sudah ditetapkan sebagai destinasi wisata alam yang penuh dengan sejarah perjuangan rakyat Indonesia. Agar selamanya kita bisa tetap mengingat serta mengumandangkan suara merdeka, 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 salam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!